Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena memang pengalaman kan, memang pengalaman dari kecil di sana, di gulat, dan ini. Berarti aktif gulatnya itu dari tahun berapa Pak? 75-75 ya, sampai kemarin 2021, ya seperti itu menjalankan maupun Papua. Ada perjalanan proses dari awal diajak sekolah olahraga gitu, terjun ke dunia profesionalnya seperti apa ceritanya? Kalau gulat saya nggak, gulat saya profesional nggak ya, kan kita amatir. Amatir ya? Ya, tapi terus kemudian, ya jadi event-event yang pernah saya ikuti itu misalkan ada si Game, Asian Game gitu kan. Itu tahun-tahun berapa aja? Nah, jadi tahun 78 itu, pertama kelas saya masuk senior. Senior ya? Wah, 78 itu usia sekitar 20 kan? 20. 20 ya? Ya, karena gulat kan umur 20, senior itu. Ya, saya ikut kejualan nasional. Alhamdulillah, saya bisa ngalahkan senior-senior itu. Padahal baru usia 20 ya? Ya, 20. Kan sudah ada yang lebih lama, sudah ada yang juara, apuang, apa segala. Akhirnya, karena perusahaan saya itu dilihat, saya masuk peratnas. Untuk Asian Game di Bangkok. Itu dipanggil langsung sama pelatih atau kayak gimana? Atau seleksi dulu? Eh, kayaknya ada timnya mereka. Oh, ada timnya. Ada timnya. Jadi dari, karena kita mengikuti Asian Game di Bangkok, 78, jadi PB, pengurus besar pusat di Pantos itu, terpanggillah saya di antaranya. Berapa orang saat itu? Empat orang. Saya dari Jakarta berdua, dari Kalimantan Selatan 1, dari Jawa Barat 1, jadi berempat. Ah, iya, iya. Pelatihnya dari Iran. Dari Iran? Iya, orang Iran. Artinya secara komunikasi bahasa Inggris, dong? Bahasa Inggris, iya, iya. Bahasa Inggris, itu, 78. Jadi, memang ada, ya namanya, saya sendiri bahasa Inggris kan kalau untuk saya di sekolah dulu kan, itu kan masuk racun istirahatnya. Iya, iya, iya. Bahasa Inggris dengan ilmu pasti, dulu kan aljabar ukur dulu kan, sekarang matematika. Sekarang matematika, benar, benar, benar. Itu susah, sayang. Iya, iya. Lagi bahasa Inggris. Karena bukan basicnya bukan di sana kan? Iya, bukan, betul. Basisnya orang lapangan, kan? Iya, kami harus bisa kan, dikit-dikit komunikasi gitu kan. Iya, iya. Jadi saya di situ, tesis, tapi ada orang Iran, tapi kita waktu itu pakai juru bahasa. Haa. Ada orang Iran di Indonesia, perempuan, Afsanih namanya, dia juru bahasa. Masih inget ya namanya? Iya, Afsanih masih inget ya, orang Iran. Haa. Yang ini, Pak Edini penginget juga ya orangnya? Ya, yang, yang nih, apa yang berkesan. Ya, benar, benar, benar. Yang kira-kira ada, ada nostalgianya gitu ya, nostalgilah. Haa. Terus berarti, artinya masuk Platnas sih? Iya. Berapa lama tuh di Platnas? Lapan bulan. Lapan bulan. Lapan bulan. Itu untuk persiapan? Asian Games. Asian Games. Di, 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 ano, Thailand. Oh, di Thailand. Tapi waktu kita try out ke, bulan tujuh kita try out, sebulannya lagi mau Asian Games, kami try out ke, ke juaraan dunia. Juaraan? Di Meksiko. Di Meksiko. Kita berumpa tuh kalah semua. Kenapa? Kenapa bisa kalah? Ya, tingkat dunia. Kita tingkatnya sih. Oh iya. Karena mungkin kelasnya beda. Kelas tinggi beda. Haa. Makanya, waktu itu kan ketua gulat kita Pak Ryo Tambunan. Insin Ryo Tambunan. Dia coba kesana, oke, sana. Ya, kalau, kalau saya bilang sekarang ini, sekarang ini saya pikir salah strategi. Kenapa? Kenapa kita nggak try out ke Iran aja? Ya, ya. Nggak kemana. Jadi bisa ikut Asian Games. Akhirnya ditanya gimana? Medali? Nggak sanggup nyampe. Ya udah. Nggak diberangkatkan kita. Ya, ya. Tapi kita sudah ikut ke juaraan dunia di Meksiko. Ya, ya. Jadi di Meksiko tuh ada yang lucunya. Apa tuh? Apa tuh lucunya? Jadi aneh. Kita kan nggak bisa bisa Inggris. Iya. Haa. Jadi waktu hari pertama kedua makan. Makan sana. Platis saya Pak Bumi namanya. Ya. Ya Pak. Enak daging. Apa Pak? Saya bilang. Ya enak. Ketawa dia. Kenapa apa ketawa? Enggak. Oh, bapaknya bener Pak. Saya kan Muslim. Babi saya. Enggak. Makan aja enak. Oh, babi rupanya dua-dua hari. Pas hari ketiga, makan lagi kan. Saya tanya sama itu yang pelayan itu. Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Biasanya bahasa Spanyol dari Meksiko. Jadi saya bilang. This is. Bapluh. Nggak ngerti dah. This is. Eh. Saya bilang. Fik. Babi. Nggak tahu. This is. Haa. 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 bahwa makannya memang ini ya bukan yang haram iya, karena itu yang betul waktu itu kan tapi karena pelatih saya itu kan saya penasaran, saya tanya aja gitu kan karena mungkin ya pertama kali juga ke Eropa ya keluar negeri pertama kali itu keluar negeri pertama kali tahun 78 wah itu tahun 78 artinya usia lagi matang-matangnya iya lagi semangat-semangatnya gitu jadi istilahnya apapun ditabrak terus lagi iya iya gak ada kata capek lah gak ada kata capek mau latihan, mau pertandingan kita dari Jakarta ke Mexico di udara 30 jam pesawat gak ada transit itu? ada, jadi terbangnya 30 total akhirnya kita di Perancis nginep satu malam, paginya bertus-tus lagi coba, pesawat sampai dua hari yang pandu gue kan lama sekali artinya banyak faktor-faktor ini juga ya entah cuaca iya betul apalagi Mexico kan tinggi 3500 total dari penukan laut jadi nafas kita sesak dan apa namanya benar lah hidung kita oh, mimisan ya? iya, ada kering gitu karena tingginya jadi kita gak tahan disitu kan oke hasil misalnya dari persiapan 8 bulan tadi di Thailand tadi iya, mau ke Thailand mau ke Thailand tadi kan transit juga ke Mexico kan iya hasil dari persiapan Thailand tuh gimana? dari 4 orang tuh? oh iya, itulah mungkin jadi kita begitu kenasionalnya kembalikan kita udah selesai memang jauh hasil kita di tesi sama orang Iran itu 4 orang itu ngerajai di kelasnya artinya klub juaraan juara terus juara terus ya? iya, hasil didikan dia itu siapa aja? inget gak nama-nama? ada, nama itu yang kelasnya modul itu Suwarto dari Kalimantan Selatan Alvon Suleyman dari Jawa Barat Dato' Tahi Shouming dari DKI saya paling muda, paling berat kelas 74 saya paling muda, paling berat ya? iya Pak Edi Sentoso iya, dia berempat tapi setelah pulang itu ada kejuaraan rasional juara-juara terus karena memang hasil didikan dia mungkin bagus gitu ya yang kita rasakan berarti terdapat maksudnya dapatin hasil hasil dari daun-daun ya, hasil didikan dia didikan orang Iran itu terus kita kembangkan ke daerah masing-masing jadi bisa lebih dampaknya bagus untuk pembinaan mulat di daerah masing-masing ibarat, artinya kalau nasional di tahun Pak Edi aktif menjadi atlet termasuk orang yang diperhitungkan iya 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 bisa dibilang lah ya iya, bisa dibilang demikian jadi kalau begitu mau main lawan siapa kamu? lawan Edi waduh lawan Edi udah ada kata adunya ini yang ngomong kawannya dengan saya karena memang dan memang kita siap gitu ya kita latihan karena memang secara kalau petarung itu memang apa ya persiapannya memang dilihat dari kesiapannya saat latihan iya betul ya kadi kan ada orang mengatakan kan yang menentukan menangan dalam suatu pertandingan saat dia melakukan latihan persiapan jadi bukan saat pertandingan tapi saat latihan ya gitu jadi kalau pertandingan itu adalah buah hasil ah betul iya betul dari capeknya dari kejak kerasnya dia jadi itu tinggal tinggal enak tadi kalau terjun di dunia gulat itu terjunnya di kelas berapa tadi saya kelas pertama kali main saya kelas 62 oh itu pertama kali junior ya terus naik kelas 74 nah kelas 74 kelas 85 lama saya disitu tuh 74 dan 85 iya artinya kelas 74 karena berat badan saya naik naik kelas kelas lagi 82 iya iya karena berat badan saya oke berarti memang menyesuaikan juga kalau ini menyesuaikan dengan berat badan berat badan ya karena kita pakai kelas kan berat badan baik Pak Edi ditahan dulu ceritanya nanti kita cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman pertandingannya terima kasih bahkan menjadi pelatih juga teman-teman jangan kemana-mana tetap di Opini Obrolan Pagi ini terima kasih